Intro Selamat datang di channel Hasif Fozan Semoga apa yang kami tayangkan ada guna dan manfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih dan selamat menonton Hai guys, kali ini kita berada di Masjid Raya Al-Jabbar, Bandung Kepatnya berada di Jalan Cimen Serang No. 14, Cimen Erang Kecamatan Gedepage, Kota Bandung, Jawa Barat Sengaja melakukan perjalanan pada tengah malam Untuk mengejar sholat subuh di Masjid Raya Al-Jabbar Untuk yang menggunakan mobil pribadi Bisa memarkir mobilnya dekat dengan Masjid Raya Al-Jabbar Sementara untuk yang rombongan Yakni menggunakan bus Karena posisinya sangat jauh dari Masjid Raya Al-Jabbar Di sana sudah disediakan banyak kendaraan Berupa odong-odong Yang sekali naik Hongkosnya 5.000 per orang Tapi jika ingin melakukan jalan kaki Bisa dilakukan secara rombongan Namun itu cukup melelahkan Karena jaraknya terlalu jauh Keindahan Masjid Raya Al-Jabbar Tampak nyata dengan gemerlap lampu Yang mengelilingi segala sudut Masjid Raya Al-Jabbar Masjid Raya Al-Jabbar Mulai dirancang pada tahun 2015 Dan dibangun pada tahun 2017 Dan akhirnya diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 2022 Bangunan utamanya yang dirancang dengan luas lantai 99 x 99 meter persegi Sesuai dengan angka Asmaul Husna Seperti hanya 4 menara yang setinggi 99 meter Untuk keseluruhannya Masjid Raya Al-Jabbar mampu menampung hingga 60.000 jamaah Sedangkan khusus untuk di dalamnya Mampu menampung 33.000 jamaah Luas dan tingginya lantai sholat Dihiasi 27 relung terkuat dari relief tembaka Yang ditempa dengan halus oleh tangan-tangan Terampil para perajin yang sangat tekun Relief berupa motif batik ini Mewakili tiap kota dan kabupaten Yang sekaligus mengekspresikan kekayaan Dari masyarakat Jawa Barat Dengan perpaduan arsitektur modern kontemporer Dengan aksentuasi masjid ala Turki Yang dihiasi seni dekoratif khas Jawa Barat Bangunan utama masjid Tidak memisahkan dinding atap dan kubah Melainkan hasil peleburan ketiganya Menjadi satu bentuk setengah bola raksasa Untuk lantai di bawah mezanin Diterangin lampu kuningan karya perajin Kentur Cianjur Dengan warna keemasannya Yang mampu memberi rasa mewah Sementara itu Dinding sisi barat Terdapat mikhrab yang terhubung Hingga mahkota di pucuk langit-langit Yang melambangkan bahwa hanya kepada Allah manusia meminta Keistimewaan lainnya ada pada lantai dasar atau ma'rot Yang berisi museum sejarah Rasulullah SAW Sejarah perkembangan Islam di tanah air Dan sejarah Islam di tanah Jawa Barat Hal ini menjadikan Masjid Raya Al-Jabbar Sebagai satu-satunya masjid di Indonesia Yang memiliki pusat edukasi berupa museum Dengan penggunaan teknologi digital terkini Masjid Raya Al-Jabbar Yang dulu dikenal dengan sebutan Masjid Terapung Gede Bage Karena dikelilingi danau retensi Atau danau buatan Untuk pengendalian panjir Di kawasan Gede Bage Para pengunjung Yang ingin memasuki Kawasan Masjid Raya Al-Jabbar Tentunya akan melewati Jembatan yang dimanjakan oleh Gemerisik air mancur Yang menghiasinya Karena sudah menjadi Destinasi wisata religi Masjid Raya Al-Jabbar Yang secara langsung Ataupun tidak langsung Menyedakan banyak fasilitas Spot foto Untuk bersua foto Untuk penyandang kaum disabilitas Tak perlu khawatir Ketika berkunjung Ke Masjid Raya Al-Jabbar Aksesnya yang sangat ramah Buat kaum disabilitas Diharapkan siapapun yang berkunjung Akan merasa nyaman dan aman Ketika berada di Masjid Raya Al-Jabbar Terima kasih telah menonton! Masjid Raya Al-Jabbar Dan sekitar pukul 7 pagi Masjid Raya Al-Jabbar Akan ditutup sementara Karena Para petugas kebersihan Akan mulai melakukan aktivitas Yakni Menata Dan melakukan bersih-bersih Di segala sudut Masjid Raya Al-Jabbar Para pengunjung Bisa duduk-duduk santai Di pelataran masjid Sambil beristirahat Oke guys Demikian Viti Masjid Raya Al-Jabbar Bandung Jangan lupa Untuk selalu Like, Comment, and Subscribe Terima Kasih Sub indo by broth3rmax